Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Ketika mendengar kata Yahudi Pikiran kita kadang melayang kepada kezoliman Kaum ini juga dianggap sangat anti dengan Islam Bahkan kita diperintahkan untuk menjauhi gaya dan kehidupan Yahudi Namun siapa yang mengira Jika Rasul pernah meniru gaya mereka Gaya seperti apakah? Siapakah sebenarnya bangsa Yahudi? Budaya apa yang sebenarnya boleh dan tidak boleh diikuti dari kaum ini? Nonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Bagaimana sejarah bangsa Yahudi? Ada banyak nama yang disempatkan pada kaum ini Terkadang mereka dipanggil Bani Israel Ahlul Kitab Ibrani Dan juga Sionis yang sangat populer akhir-akhir ini Dalam garis keturunan Bangsa Yahudi berakar pada salah satu dari 12 anak Nabi Yaakob alaih salam Yahuda Setelah berabad-abad Turunan Yahudi berkembang menjadi bagian mayoritas dari bangsa Israel Sehingga Sebutan Yahudi tidak hanya mengacu kepada orang-orang dari turunan Yahuda Tapi mengacu kepada turunan dari Israel Namun Yahudi juga dikaitkan dengan sikap gemetar mereka ketika membaca Taurat Selain itu Bangsa Yahudi juga disebut sebagai Bani Israel Julukan ini disematkan pada Nabi Yaakob alaih salam Yang punya sebutan Israel atau kekasih Tuhan Karena julukan ini Adalah sekeangkuhan yang timbul di hati bangsa Yahudi Mereka merasa bahwa derajatnya lebih tinggi dari bangsa lain Sikap ini juga lah Yang membuat penduduk sekitar kadang tak betah Dengan kehadiran mereka Akhirnya Mereka harus berpindah-pindah Alasan lain yang membuatnya terusir perlahan Karena bangsa ini sangat licik Dan juga pernah kianat ketika berjanji Salah satunya ketika Nabi Musa alaih salam Memerintahkan mereka berdiam diri Dan menunggu sang Nabi yang sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di Bukit Sinai Nabi Musa sempat meninggalkan pesan larangan Agar tidak ada lagi menyembah berhala selama ditinggal Tapi Mereka malah membuat patung sapi untuk disembah Sehingga ingkar pada perintah Nabi Musa alaih salam Yang paling menyedihkan Kaum Yahudi menyimpan dendam dan benci mendalam pada muslim Hal ini bahkan sudah diingatkan oleh Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82 Yang artinya Sungguh engkau akan dapati Orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian Adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin Mereka adalah kaum yang akan terus menjerat manusia Menggoda manusia hingga kita bisa mengikuti mereka Untuk itu Allah telah mewanti-wanti umat Islam agar tidak mudah goyah Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 120 Yang artinya Orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan ridho kepada kalian Hingga kalian mengikuti agama mereka Lalu bolehkah mengikuti gaya Yahudi? Allah telah memberikan peringatan tentang bagaimana seharusnya Bersikap kepada kaum ini Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 Allah berfirman yang artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi Dan Nasrani menjadi pemimpin atau teman dekat kalian Sebagian mereka adalah pemimpin teman dekat bagi sebagian yang lain Barang siapa di antara kalian Menjadikan mereka menjadi pemimpin Maka sesungguhnya Orang itu termasuk gelongan mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim Rasulullah SAW Juga mengajarkan kepada umat Muslim Untuk bersikap berbeda dengan mereka Beliau bersabda yang artinya Panjangkanlah jenggot Selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi Memanjangkan jenggot hanyalah satu dari sekian budaya Yahudi Yang paling menyita perhatian Dan melekat adalah budaya sihir Bahkan salah seorang mereka telah menyihir Rasulullah Da'usubillah Ajaran Rasulullah mereka abaikan Dan malah beriman kepada kitab-kitab sihir Allah juga telah menjelaskan bagaimana bebalnya mereka Ketika ingin diberikan petunjuk Hal ini Tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 101 hingga 102 Yang artinya Dan setelah datang kepada mereka Seorang Rasul dari sisi Allah Yang membenarkan apa yang ada pada mereka Sebagian orang-orang yang diberi kitab Taurat Melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya Seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Padahal Sulaiman tidaklah kafir tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setanlah yang kafir atau mengerjakan sihir Mereka mengerjakan sihir kepada manusia Selain itu Guluh atau sikap melompai batas Juga amalan yang terkadang diikuti Dalam syariat Islam Guluh berarti pujian dan celahan yang berlebihan pada seseorang Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77 Yang artinya Katakanlah Hai ahli kitab Janganlah kalian berbuat gulu Atau melompai batas Dengan cara tidak benar dalam agama kalian Dalam kehidupan sehari-hari Terkadang seorang manusia terlalu mendewakan dan menuhankan manusia lainnya Seperti idola mereka Padahal sejatinya semua makhluk di dunia Diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Amalan Yahudi yang tercelah Juga yakni melakukan hial dalam rangka menolak apa yang dibawa para rosul Serta menyelamatkan kekufuran dan kesesatan mereka Hal ini mereka lakukan Karena tidak mampu menolak secara terang-terangan Sehingga mereka melakukan makar secara tersembunyi Allah berfirman tentang mereka dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 54 Yang artinya Orang-orang kafir itu membuat tipu daya Dan Allah membalas tipu daya mereka itu Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya Amalan Yahudi yang kufur ini pun diikuti oleh sebagian muslim Padahal penting untuk menyadari sedini mungkin Agar tidak terjebak dan mengikuti mereka Namun ternyata ada beberapa budaya Yahudi yang juga telah ditiru Rasulullah Budaya apa yang telah ditiru Rasul Ada beberapa budaya Yahudi yang pernah Rasulullah tiru Rasulullah dulu pernah mengikuti gaya sisiran rambut orang Yahudi dan Nasrani Nabi juga pakai jubah syamiyah Yaitu pakaian yang diproduksi orang Nasrani dan syak Yang kini berganti nama menjadi suriah Selain itu Menurut Syafahir bin Ashur Rasulullah melakukan puasa Ashura setelah melihat Yahudi Madinah melakukan puasa Yahudi Madinah puasa Karena beranggapan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada hari Ashura Trik Nabi agar tidak menyerupai kaum mereka Rasulullah menambahkan puasa pada tanggal 9 Muharram Yang dikenal dengan puasa Tasu'ah Tak cukup sampai disitu Tepuk tangan juga merupakan budaya Yahudi yang ditiru umat Islam Namun hal ini masih sering dipertentangkan Memang selama ini dalam Islam Jika ada kekeliruan dalam sholat berjamaah Perempuan dibolehkan mengingatkan imam dengan tepuk tangan Sementara laki-laki melafalkan tasbih Berdasarkan penentuan Syekh Muhammad bin Sali al-Usaimin Dalam kitab Iktidot Sirat al-Mustaqim Jika dalam sholat saja tepuk tangan dibolehkan Apalagi di luar sholat Bahkan Darul Ifta lembaga fatwa Mesir Sudah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan tepuk tangan Untuk memberi semangat dan motivasi Diperbolehkannya tepuk tangan bagi wanita ketika sholat Adalah berdasarkan hadis Dari sahabat Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Yang artinya Ucapan tasbih hanyalah buat laki-laki Sedangkan bertepuk tangan Buat wanita Hadis riwayat Bukhari Dari sahabat Sahal bin Sa'ad S-Sa'idi Radiallahu anhu Nabi SAW juga bersabda yang artinya Mengapa kalian tadi banyak bertepuk tangan Barang siapa menjadi makmum Lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat Hendaklah dia membaca tasbih Karena jika dibacakan tasbih Dia akan memperhatikannya Sedangkan tepuk tangan itu untuk wanita Hadis riwayat Bukhari Sahabat beriman Mengikuti tradisi dan budaya Yahudi Tidak selamanya dilarang dalam Islam Namun umat Islam tetap harus berhati-hati Ketika sudah menyangkut akidah dan ibadah Apa tradisi Yahudi yang pernah anda ikuti? Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!